Sebenernya suka sama Mison Dusik terlalu sempurna Aku menangis Hai guys, wake up It's time for Sari Cap Bunga, bunga, oh enggak enggak Kasian lepapnya Gia, kemarin error Gara-gara kasih banyak bunga Lama ada mukanya M Disiram sama Dinas Pertanaman Di episode 11 Itu kan akhirnya mereka habis ciuman kan Terus si Hong Panjangnya bilang Lu enggak boleh gitu aja dong Enggak boleh pergi gitu aja Akhirnya si Hong Panjangnya bilang kayak Yen Hyejin Gue suka sama lu Terus mereka jalan bareng Pulang terus pegangan tangan Gue enggak merasa gentle banget Si Dusiknya disini kayak Meskipun Hyejin yang nembak Muka nembak sih kayak yang nyatain dulu Dia kayak yaudah Lu jangan pergi gitu aja Kayak kan Yaudah berarti kita jadian Tapi Kebahagiaannya Dusik tuh harus terhenti sejenak Karena si Hyejinnya bilang Kita enggak pacaran dulu Gue pengen nyelesain Masalah Sebelumnya sama si Sun Bay Sama Sun Bay-nya Hyejin juga openingnya Kesannya kayak dia mau nerima sih Kayak Lu selalu ada buat gue Eh ditolak Sad Sedih sih Sedih Waktu Unchol datang Nemuin Mison Mau scaling Terus dia ngomong Sambil Terus misalnya Pura-pura enggak Ngomong apa sih Terus misalnya Padahal sebenernya si Unchol bilang tuh kayak Intinya dia ngasih tau kan Kalau dia tuh Sebenernya suka sama Mison Cuma pengen kenalannya lebih Pelan-pelan aja Jangan tiba-tiba langsung Mison kan agresif ya Ketika si Hyejin Ini dia salting Kalau ketemu warga Karena kan akhirnya Si Hyejin ini memilih Untuk udah kita backstreet aja Di depan warga Pasti nanti banyak isu yang berkeliaran nih Kalau ketahuan kita jadian Nanti dibilang hamil lah Iya Bener sih Cuma enggak sampe Backstreet juga ya Karena pas lagi Beli kopi Lagi gini-gini Ditampar Beliin jajang mion Gue rasa tuh kasihan banget tau sih Dusiknya Sampai Dusik bilang Lo tuh pacangan sama gue Atau emang niat mau ngebunuh gue sih Gitu Kalau gue saat mereka akhirnya tau Ternyata semua orang di Gongjin juga udah tau Terus semuanya support Bahkan Nenek Gumri juga bilang Akhirnya Kayak ya semua orang ternyata seneng aja Dengan mereka Dan gue ngerasa disitu Kayak semuanya approve Terus Ya Hyejin sama Dusiknya juga Gak malu-malu lagi Kayak gak bisa Dusik terlalu sempurna Aku menangis Pas gue nonton itu gue sedih Kayak Ya Allah nih Dusik gak ada di dunia nyata Cuma ada di film Gak ada Tidak ada my friend I'm so sorry Yaudah berarti gue jomlo seumur ini Standar gue udah tinggi banget nih Oh ini Ada lagi satu moment yang menurut gue Kyowo Itu pas Si Hyejin sama Dusik tuh kan dipisahkan Sama warga Gongjin Sengaja dipisahkan biar mereka ngaku lah intinya Terus mereka gak sengaja ketemu di jalan Terus Hyejinnya lari Oh iya Terus dipeluk Terus Hong Panjangnya cuman ngomong Lu gimana gak sama gue selama 6 jam Ya Allah 6 jam Nong bucin Ini kayak anak SMA dari percaraan ya Bener-bener Padahal umur 34 tahun Mungkin udah sama-sama lama jomlo kali ya Jadinya gitu Si Hong Panjang bikin Iya ya ampun Remind dem Tanggal 27 Mereka ini sebenernya bucin banget tau Sumpah Gak nyangka ya Dulunya yang kayak begitu Jadinya begini Parah Saat mereka Lucky draw Siapa yang bakal masuk ke TV show Itu lucu banget sih Itu gue suka Itu lucu banget Jadi si warga ini lagi rapat lah Di pinggir pantai ya di gazebo gitu Si Dusie ngasih tau lah Kalau programnya si Sung Hyun Si Sun Bae ini Butuh 4 orang untuk jadi ekstras Ada siapa yang menang? Si Oh Hyun Nam Suk Terus mamanya Bora Sama satu lagi nih Sebenernya gue rasa satu lagi tuh Wajong Iya bukan Bukan Yonggu kan sebenernya Yang diambil tuh namanya Bukan Yonggu Namanya Wajong Tapi si Wajong masuk kayak Yonggu Iya 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 Dan Dusieknya ngeliatin kayak Iya Kayak ya udahlah gitu kan Untung pinter ya nih kan Tapi ternyata ketika shooting Nam Suknya Kemeteran Terus dia Terus dia burkit kan Disuruh jangan naik-naik kita Kan gak mau Namsuk sih yang paham Iya yang sampai disuruh cut Nah ketika mereka Si Dusiek sama Hyajin lagi pelukan di rumah Misun ngeliat lah Terus mengeluarkan kalimat yang biasa kita denger Judging na cincca Nyebelin banget sih Pas keluar Ketemu lah Sama Uri Uncol Iya Ini juga lucu banget sih Yang mana Waktu mereka jalan ke tempat tukang ayam Terus Tukang ayamnya sebel Gara-gara Uncolnya Ya ampun lu buat gue frustasi banget sih Ini gue ingatan juga Kalau gue jadi Mison Kayaknya gue kaya Anjir nih gue gak bisa komunikasi sama ini orang Gak ngerti dia ngomong gue Padahal Misonnya udah bilang Mison tuh inget omongannya sih Uncol pas lagi scaling gigi Gue tuh gak nyerah Dia bilang gitu kan Dia tuh lambat Memang lambat Tapi dia gak nyerah Ya mau maaf nih Maksud Mison Itu kan bukan itu Iya Terus abang-abang ayam panggapnya Kayak Dia tuh ngasih lampu ijo cuy Udah Jadikan 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 Aduh sumpah Terus abis itu Akhirnya si Misonnya bilang Perlu gue jugain deh Yang nembak lu Mison langsung Mison si Mison si Lu gak mau gak jadi pacar gue Si Hyejin ini Bikin 100 list Apa aja Hal yang pengen dia lakuin Sama Dusik Ketika mereka foto bareng Pake baju sekolah Gue lebih kesuka pada ininya sih Momennya mereka pas lagi rebutan Si Dusiknya gak mau Abis itu Ya Allah ya Allah ya Allah Gue gak sanggup Kebahagiaan memang Tidak secepat itu Tidak selama itu Disini ada yang bikin gue juga hampir menangis Jadi kita bahas dulu si Dusik ini Di awalnya kan kita udah sering nih Ngeliat mereka pacaran nih Apa kayak summer vibes gitu kan Mereka tiduran bareng di pekarangannya si Dusik Tapi Dusiknya mimpi buruk Adalah Dusik satunya lagi nih yang gue gak tau siapa Si Dusik ini Bilang lah kayak Lu gak pantas buat happy Ngomong pake aksennya ruang gelap Lu gak pantas buat happy Masa lalunya Dusik kayak akhirnya menghantui dia lagi Karena pas lagi ketemu di Seoul Pas mereka lagi jalan-jalan Adalah Yang dia bilang sih Sun Bay-nya ya Seniornya dia di kampus Terus ngasih kartu nama gitu Terus abis itu Dusiknya langsung jadi kayak kalut gitu Kayak banyak pikiran Dan kayaknya emang ada something yang terjadi Tapi karena Sun Bay-nya aja Worry Lu kemana aja Lu kayak hilang di telan bumi Lu gak apa-apa Lu telfon gue ya Kalau lu butuh something Benar Means something happen Iya Tapi sebenernya yang bikin gue hampir nangis itu bukan Dusik dan Hyajin Apa? Tapi Hua Jong dan Yonggu Kita udah bilang dari episode-episode sebelumnya Yonggu ini kayak Apa sih? Iya Sebel gue Kesel banget Karena ada satu scene dimana si Yonggu ini Minumlah Sama Ohyun Gara-gara Dulu sebelum mereka bercerai Masih nikah Si Ohyun ini Ngobrol lah Bilang kalau dia kangen sama mamanya Juri Geledek Yonggu tuh bilang Kalau misalnya dia nikah Cuman karena kasian sama Hua Jong Gara-gara ibunya Hua Jong abis meninggal Kayak gue emang harus waktunya nikah Terus akhirnya gue nikahin Hua Jong Dia sendirian Kasian dia sendirian Terus marriage is not that important Marriage is boring Dan Hua Jongnya denger cuy Akhirnya besoknya dipakailah alesan kaos kaki kebalik itu Iya Dan itu pun dia marahnya sampe nasi Iya Iya Aduh Dia gak tega untuk mengulang kata-kata Yonggu lagi Karena itu sakit banget Jadi dia pura-pura Yaudah lah gara-gara kaos kaki aja Mungkin dia malu juga Karena Bapak-bapaknya gue gak diharapkan Yonggu nikah dengan gue Bukan karena perasaan dia Dia cuma kasihan Gue gak tau lagi mau-ngapain Sedih banget sih Dan akhirnya kita tau guys Kenapa Misteri Udah naro kan Kayak tutup-tutup kan Tiba-tiba harganya 5,5 juta won Ternyata Yang bikin list Itu gak cuma Hyejin Tapi Dusik juga Dan itu disitu gue terharu sih Kayak Jadi Kan tadi kita sempet bahas tuh Soal kalung itu kan Nah Kalungnya akhirnya dijual sama Hyejin Karena dia ngerasa Gue gak butuh deh Terus si Dusiknya bilang Ya sayang banget Padahal gue pengen ngasih lu ini Kasih lah kotak perhiasan Bikin sendiri cuy Terus dia bikinin campfire Tempat kemah Di deket pantai Romantis banget Udah liat next onnya episode 13 kan Gue gak ada Ada Oh yang lu kirim ke gue ya Belum liat Di next on itu Dusik ketemu sama seorang perempuan Yang dia panggil Nuna Apakah itu pacarnya yang Studying art Dan Hyejin buka bukunya Dusik Yang ada fotonya itu Konflik Gue ngerasa gak enak sih Emang 11-12 gue gak pernah nonton Drama Korea yang sweetnya Dari awal sampe akhir Gue takut ini sweetnya Itu semua berhenti sampe sini nih Dan Ada spoiler Dari Yang abang-abang ngedit Si Astra ada sama Penulisnya bilang Ini kita rubah aja urutannya Biar yang di akhir Yang orang-orang terkejut di akhir Udah puas sih gue 11-12 Boleh gak kita berhenti di sini Ending Sayang banget nih Di episode yang sekarang Kita cuma berdua doang Harusnya Kalau berempat kan Pasti lebih heboh Lebih kayak Wim Cycle Heboh Jadi gue gak ada nyanyi nih Episode ini Maaf ya Oke lah Kalau begitu Episode 11 dan 12 Udah kita bahas Dan kita akan ketemu lagi Minggu depan Ketika kita membahas episode yang sepertinya Penuh konflik dan penuh intrik Episode 13 dan juga 14 Tutup pake ala-ala Ruang gelap gimana? Stay safe Take care And stay alive Jangan lupa juga follow social media Saya decap disini See you tomorrow Tadi udah closing yang cukup gelap Sekarang closing yang bahagia Bye-bye Bye-bye Iya selesai Sampai Kita minggu depan gak ada syuting Tadi Byea Byea Sub indo by broth3rmax Terima kasih.